Hai assalamualaikum eh sekarang saya dapat paket lagi eh dapat kiriman lagi nih paket aku beli online lagi eh tanaman hias keladi cetumpah atau sikhol sikhol kali ini ini barangnya kali ini saya media tanamnya mencoba pakai lumut hidro lumut hijau lumut hijau bos maos hijau dia hidup tapi yang sebelumnya telah saya rendam di dalam cairan vitamin B1 ini cairan vitamin B1 dulu sini dan ini cairan vitamin yang ekstraknya sudah direndam sebelumnya ini untuk mempersingkat waktu ini akan saya buka dulu ya bisa ambil cutter dulu bismillahirrohmanirrohim ini saya beli juga di Medan sekarang katernya udah tajam nih udah saya ganti saya ini belinya di Medan cuman beda toko aduh Oh salah potong beda toko kita lihat dulu ya mudah-mudahan ini juga tiga hari dari tanggal tanggal tiga apa tiga Februari dari tanggal tiga Februari di toko online itu kita bisa memilih mau pilihan apa waktu yang telah dibaret saya tidak ada pilihan lain karena kehabisan nah kalau yang ini ada dua ada beberapa tapi saya minta yang ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya minta kita buka ya kalau yang ini sepertinya enggak dapat pot kalau yang kemarin toko lain itu dapat pot paketnya lumayan ya rapi cuman tadi aja sih si siapa petugas petugas skilltap namanya Tiki ya eh bukan kan Tiki maaf eh paket petugasnya tidak menemui saya dia lempar barangnya dan bilangnya sudah udah selesai saya cek ternyata memang udah ada di teras tapi tidak menemui saya nih dalamnya ya dia berkeringin nih jauhnya sepertinya aduh bisa stress nih kita buka dulu deh kita buka ya ini Bismillah kalau yang kemarin kondisinya lembab kalian ini aku debut kering sekali Wow kecil batangnya panjang sepertinya kutilang dia kurang matahari kondisinya kering tapi mungkin juga sengaja kering supaya enggak busuk sepertinya begitu tapi kalau kalau kabarnya sih katanya pok tanaman keladi itu kalau ada umbinya umbinya tapi kondisinya segar ya atrikan dalam arti tidak mati sebelumnya itu akan cepat tumbuh nih sementara begini kondisinya kalau pengepakan sih memang lebih bagus yang kemarin kalau ini masih agak kurang tapi ya mungkin masing-masing toko berbeda penanganannya dalamnya kondisi tanamannya seperti apa ya dia di dalam polybag eh di dalamnya sih saya lihat ini ada akar ya akarnya ini begini begini ternyata kering nah seperti ini umbinya sepertinya tidak ada Oh sepertinya ini cacahan cacahan dari umbi utama yang besar lalu dicacah dan seperti ini akarnya sih bagus ya semudah-mudahan dan juga ini juga kondisinya juga kondisinya segar sehat ini akarnya saya buka ini kering sementara saya rendam dulu divitairan vitamin B1 yang sudah dicairkan ini kita rendam beberapa saat ini saya lakukan ini sore hari karena memang supaya penguapannya nggak terlalu ini kita rendam ya 20 menit atau 20 menit lah karena nanti 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 ini siapa si mos ini mosnya kan sudah dibikin lembab jadi nanti bisa untuk memperlembab rakaran si itu si baret eh baret cat tumpah emang ini saya pengen banget cat tumpah bukan cat tumpah cat tumpah di daun ya tapi namanya sayhuk sayhul eh ini tapi kita biasanya sebut cat tumpah tapi belum sepertinya belum caraknya belum terlihat semuanya kita rendam dulu bismillah semoga kamu hidup kamu hidup ya de kelihat nanti yang saya masukkan di dalam eh time nail atau berapa fotonya itu di di depan video itu itu contoh tanaman yang sudah jadi ini kondisinya kering sepertinya memang sengaja kering supaya tidak membusuk sebentar kita demin dulu ya ini sambil menunggu dia direndam kita siapkan dulu ini apa media tanamnya dari potnya ukuran kecil karena itu kecil-kecil jadi kayaknya lebih harus lebih kecil lagi tapi nggak ada ini aja deh ini mosnya aku pure mos aja deh karena masih itu masih anakan banget si keladinya masih anakan ini lucu ya mosnya aku beli kering direndam di di apa vitamin B1 dia sepertinya hitumbuh bukan tumbuh jadi seger lagi ini dia jadi seger lagi sepertinya itu si si umbinya kecil sekali kacahannya terlalu kecil tapi nggak papa kita jadi kita tanam nanti di dalam pot ukuran berapa ya ini ukuran aduh nggak kelihatan maklumlah matanya sudah mata sepuh kita kasih ini kalau masih kecil kayak begini kita nggak usah kasih pupuk biarin aja begini nah ini udah 20 menit kita buka ya ini pakai babel babel ya ini kok tinggi banget sepertinya dia kutilang kurus tinggi langsing kurang matahari kita tanam ya ininya si ininya bentar saya zoom dulu kita tanam ya Allah jatuh deh nah kita zoom disini kita tanam ya si kita sebar aja ini perakarannya udah mudah-mudahan tumbuh Bismillah perlu dicagak nggak ya kain kayaknya perlu aku ambil cagakannya dulu deh kita lanjut lagi lumayan ya akarnya bagus dicagakannya nih aku dari pangsit gimana sih tangannya kadang nutupin kamera kita disini kita taruh aja nanti kalau udah baru kita ikat bentar ini agak susah megangnya nah kuliatin lagi deh umbinya tuh umbinya hanya sebesar ibu jari kayak besar ibu jari ya bismillah semoga kamu gimana sih bentuknya begini aja kalau keladi ini kayaknya keladi dari Thailand cuman sama biasalah orang Indonesia hebat dia mengembang biakan diperbanyak lalu kurang kurang diperbanyak lalu dikembang biakan di Indonesia keren 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 Astagfirullah ada yang ngintip mbak eh nggak kelihatan itu ngintip dari sana tuh tuh bukan suara tikus itu suara anakku tuh nih kueng-kueng-kueng katanya dia kalau kecil gini nih susah nih mudah-mudahan doi tumbuh nih idam-idamin bismillah tumbuh yang subur ya kamu stres sudah perjalanan jauh jadi kita katanya setiap keladi itu tanaman yang sekuat kalau di perkampungan tapi bukan keladi ini ya keladi ada tuh keladi tisu keladi apa ya yang lain tuh tricolor itu sering banyak ditemuin di hutan-hutan juga di kebun-kebun sawah itu mereka eh mereka dia sangat kuat jadi kadang di kebun-kebun itu menjadi seperti hama jadi hama dia jadi kadang sama sama pemilik kebun atau petani ya itu dibasmi malah dibuang gitu pantesan aja waktu saya dulu sering lihat di apa di jalanan umbi-umbi keladi itu sama pohonnya ya itu di di digeletakin di jalan saya pernah ngeliat kok waktu waktu itu udah lama sih kalau perjalanan ke puncak dulu jadi katanya umbinya sangat sangat apa sangat kuat untuk berkembang biak jadi mereka dilindes terus digeletakin di jalan gitu biar si umbinya hancur berkeping-keping karena kalau cuman dicacah-cacah aja dia bisa tumbuh tetap seperti ini aja ini kan dicacah doang kecil kecil berapa tadi sekitar sebesar jempol tumbuh juga mungkin ini kalau yang ini mahal karena dia dari Thailand import gitu kadang semacam diperkawinkan gitu loh jadi semacam hybrid hybrid jadi apa ya hybrid apa-apa gitu jadi itu menjadi jadi seperti tanaman baru seperti semangka tanpa biji semang jeruk bali tanpa biji karena itu asli tidak dibuatan tapi kalau kalau ini kan tanaman hias tidak untuk dimakan tapi kalau untuk buah-buahan misalnya jeruk bali tanpa biji itu ya saya lebih dimilih jeruk bali yang ada bijinya oke demikian teman-teman ini masih tegak ini masih tegak ya keladi idaman keladi seichol seichol atau keladi cetumpah jadi ini mudah-mudahan subur seger sih ini udah saya rendem juga di vitamin B1 bismillahirrahmanirrahim oke demikian teman-teman eh bagaimana cara saya untuk menanam tanaman hias yang saya beli online jadi teman-teman jangan khawatir kalau beli online asal penanganannya eh bagus kita belajar aja saya pernah kok beli online penanamannya gagal sering malah sering banget tapi itu tapi saya ternyata yang salah ternyata saya yang salah nggak direndam di dalam vitamin dulu dan lakukan di sore hari lalu eh jangan terkena sinar matahari langsung dan kalau tanaman-tanaman apa tanaman-tanaman yang seperti jeruk atau daun-daunan itu ujungnya dipangkas tapi kalau ini nggak usah dipangkas oke demikian teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh